Dinas Peternakan di Senak Kabupaten Manggarai Timur merespon atas permintaan warga selaku peternak untuk melakukan disinfektan terhadap kandang babi. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Rovinus Gurundu menyampaikan itu kepada Tribun Flores.com selasa 20 April 2024. Rovinus mengatakan, dugaan kuat penyakit yang menyerang pada babi saat ini adalah virus African Swain Fever ASF atau demam babi Afrika. Karena itu, kata Rovinus selain merespon permintaan warga, pihaknya juga tentu harus melakukan tindakan dengan turun ke lapangan melakukan penyemprotan disinfektan di kandang babi dan juga akan mengambil sampel untuk dikirim ke laboratorium guna mengetahui pasti penyakit apa yang menyerang babi itu. Rovinus juga mengatakan, kasus kematian babi di Manggarai Timur sudah terjadi masif di sejumlah wilayah di Manggarai Timur seperti di Lamba Leda Utara, dan borong termasuk wilayah desa Bangka Kantar. Diberitakan sebelumnya ternak babi milik warga di desa Bangka Kantar Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur mulai diserang penyakit diduga virus African Swain Fever ASF atau demam babi Afrika. Dengan kondisi ini, warga meminta kepada pihak pemerintah daerah Manggarai Timur melalui dinas perternakan untuk melakukan disinfektan di kandang ternak babi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!